Sampai jumpa di video selanjutnya Almarhum Olga Syaputra kalau seandainya masih ada dan jadi seorang Youtuber ya Tapi sayangnya sudah mungkin lebih dari 5-8 tahun ya Meninggalkan kita, hampir 8 tahun meninggalkan kita Dan semoga dia di sana diberikan satu tempat yang teristimewa Di samping Allah SWT Dan kemudian menyisakan sebuah pertanyaan juga Kalau seandainya saat ini Almarhum Olga Syaputra ini ada Dan terus diketemuin sama Memes Prameswari Loh kenapa kok Memes ya? Anggap aja diketemuin sama semua cewek-ceweknya Bang Billy ini Terutama Memes ya, karena saya ngevote-nya masih Memes Ini akan seperti apa sih? Kenapa kok sama Memes? Karena saya pikir ya saat ini yang paling mungkin adalah dengan Memes Yang lain-lainnya kayak sambil lewat sambil lalu Kecuali balik sama itu ya, Mbak Mantan ya Tapi kalau saya pikir disini Kayaknya masih ke Memes Dan kalau seandainya Almarhum Olga Syaputra ini masih ada dan ketemu sama Memes Kira-kira akan kayak gimana ya? Cocok? Atau malah akan gak mau? Gak mau? Gak merestui? Atau apa? Yuk kita lihat menggunakan kartu Apakah kalian penasaran juga? Kita akan langsung lihat sebentar lagi Kalau dilihat dari kartu ini Ini adalah kartu yang bingung Mau memilih apa Tapi kalau seperti ini artinya bukan bingung Tapi ya dipersilahkan memilih apa adanya Silahkan saja Karena kalau memang ini yang terjadi Saya pikir ini adalah sesuatu yang juga Pasti akan dilakukan oleh Almarhum Olga Kalau dia saat ini ada Dan Billy mengenalkan Memes kepada Olga Yang saya katakan disini karena Billy sendiri itu Ya, waktu Billy ini membantu Olga Dia menjadi drivernya Olga Mengantar kemana-mana Dan ketemu dengan Denny Cagur Dan terus kemudian Denny Cagur Bercandain Billy Bercandain Olga Kayak Olga, ini adik lu Kayaknya kok lebih pantas dia yang jadi artis Dan lu yang jadi supirnya Seperti itu Ini ada di tayangan Dasyat 6 April 2015 Nah ini kalau saya pikir disini Pernah ada juga interview bahwa Billy ditanya Si Bang Billy ditanya Waktu itu Olga Nyuruh lu jadi artis atau gak? Dan dikatakan bahwa Gak pernah karena ya Olga ini Menyerahkan adiknya ini mau jadi apa Pernah juga Billy ini sempat Mau pengen jadi seorang tentara Atau polisi ya Dan terus kemudian Akhirnya setelah dia memutuskan Pengen jadi artis Barulah Olga disini Ikut membantu Billy Dan mengarahkan Apa yang terbaik untuk dirinya Sehingga Kalau melihat ini Kira-kira Kalau dengan Memes ya Yaudah silahkan Kalau ternyata memang oke Dari Billy nya ya Baru Olga disini Pasti akan mendorong Apapun yang menjadi pilihan Billy Sehingga kalau Billy disini Sudah mantep Ya dia pasti akan Mendorong untuk Yaudah sama Memes aja Mungkin seperti itu Dan kita akan lihat lagi Kartu berikutnya Ini kartu cocok banget Karena ini kartu tentang Bisa tentang Kecerdasan kita Tentang sesuatu yang Pemberian Tuhan Ini tentang bagaimana Sesuatu itu turun dari Tuhan Dan memang seperti itu Apa adanya Ini kartu tentang talenta Tapi lebih daripada itu Yang saya lihat dari kartu ini Adalah sepertinya Olga juga akan lebih serb Karena Ya Memes ini Seiman Dan kalau kita lihat Memes ini sebenarnya Ada satu cerita yang Katanya kalau di Surabaya Dia malah pakai hijab loh Kemana-mana Bener gak sih Nah Ini adalah satu hal yang Akan membuat Olga Lebih memilih Memes Mungkin dibandingkan Yang lainnya yang memang Ya Kalau gak beda agama Disini mungkin Punya sesuatu yang Ya Kita lihat bahwa Yang lebih religius Sepertinya kan Dengan yang ini nih Seperti itu Dan kalau seandainya Memang kenapa kok Seperti itu Saya sih jadi saksi utama Bahwa Olga ini adalah Salah satu orang Yang mengutamakan Sholat lima waktu Jadi dia ini Menyegerakan sholat Begitu terdengar azan Dia ambil wudhu Dan dia langsung Sholat di musola Ini saya lihat Pakai mata kepala sendiri Kalaupun gak ada musola Di ruang ganti Olga adalah Seseorang yang luar biasa Selalu menyebut nama Allah setiap kali terjadi sesuatu Dan ya Di luar semua Apapun kontroversinya Saya pikir Olga ini adalah Seorang Aktor Atau seorang Public figure yang religius Yang saya pikir Jika ternyata Adiknya Ini tadi membawa Seorang wanita Pasti dia akan lebih memilih Mana yang akan lebih dekat Kepada Preferens religiusnya ini tadi Nah Judgment Judgment ini Kalau saya bilang sih Yang bisa untuk Menghadapi Apapun Yang akan terjadi Kepada Billy Syaputra Olga Olga mungkin tahu bahwa Dalam hidup ini Selalu ada lovers Ada haters Tetapi Siapapun yang akan Menjadi pasangannya ini tadi Adalah seseorang yang akan Bisa menjaga Billy Syaputra ini Dari Tendensius orang-orang Pernyataan yang Tidak mengenakan Dan bisa Menenangkan hatinya Dan kalau saya pikir Disini Memes adalah Figur pasangan Yang nantinya Akan selalu bisa Menyejukkan hati Bang Billy Memberikan sebuah Pertimbangan yang Lebih Objektif Dan walaupun Seperti itu Dia tetap akan Menyayangi dan menerima Bang Billy ini Apa adanya Terus Apalagi ya Kira-kira Nah Ini yang paling penting Disini Saya lihat bahwa Ini perlu Seorang yang Keeper Keeper itu Ini kan Seorang yang memegang Sesuatu Dipegang rat-rat Dan tidak ingin Dilepaskan Dan yang lebih penting Lagi disini adalah Seseorang yang bisa Merawat Bang Billy ini Tadi Pernah diceritakan oleh Billy bahwa Ya setiap kali Yoga ini Misalkan Bang Billy belum bangun nih Yoga pasti bilang Ayo Bill Bangun Bill Ayo seperti ini Dia adalah orang yang selalu Mengingatkan Dan yang paling penting disini Adalah orang yang selalu Bisa Ini tadi Bisa menjadi lebih Dewasa daripada Billy ini tadi Walaupun secara usia Mungkin Billy ini lebih tua Tetapi kita tahu bahwa Billy ini orangnya Seseorang yang mungkin Dia mengakui Kalau dirinya ini Childish Dan juga kadang-kadang Dia ini kayak Polos Lugu menganggap sesuatu Ya seperti apa adanya Sehingga kalau memang Cocok seperti ini Daripada nanti Akan disalahgunakan Daripada nanti Akan dimanfaatkan Oleh orang lain Untuk sesuatu yang gak baik Nah harus dijagain Oleh sosok yang seperti Memes ini Sehingga kalau saya pikir Dari sifat Olga yang seperti ini Akan lebih cocok Memes Untuk menjaga Billy Dan kalau kita lihat disini Nah masalah sifat Kalau saya pikir Kecocokan sifat disini Lebih ke Kalau Olga itu kan Sosok yang impulsif Orang yang dinamis Dia ini selalu Gak bisa bilang Enggak Dia selalu bilang Iya dan melakukan Apapun Bahkan kalau saya pikir Kita tahu bahwa Di awal-awal karir Olga Dia mendapatkan Apapun yang akhirnya Dia dapatkan Ini karena dia ini Tidak pernah memilih-milih Peran Nah melihat dia Yang selalu dinamis Dan sebagainya Ini akan susah Kalau ketemu Sama orang yang dinamis Dan ceplas-ceplas juga Perlunya itu Ketemu orang yang Lebih kalem Lembut Bisa mendengarkan Lihat Kalau kita dengerin Memes ini Nyinden dengan Semua dandananya Wajahnya yang Ayu seperti itu Saya pikir sih Emang cocoknya Yang sama Memes Karena kalau mereka Nanti ketemu Satunya cerewet Satunya kayak Mendengarkan Mengiakan Dan Ini kayaknya Akan lebih indah Tapi Oh sayang sekali Olga dipanggil Lebih cepat oleh Sang kuasa Dan mungkin Apakah mungkin Nanti Memes Akan diajak Ke pusara Olga Syaputra Dan kalau kita Lihat dari Zodiac Saya catat Disini Nah Ini seseorang yang Kalau mereka ini Akan kita Satukan Mereka ini akan Get along Menuju ke masa depan Yang sama Ini terbalik karena Mungkin karena Itu tadi Olga Syaputra saat ini Sudah tidak ada Tetapi kalau dilihat dari Zodiacnya Olga Syaputra ini Seorang Aries Dan Memes Promeswari adalah Virgo Nah Kalau kita bilang Mereka berdua ini adalah Sosok yang sama-sama Ambisius Nah tapi Aries ini Ambisiusnya itu Berani dan berapi-api Gak ada seseorang yang Bisa menyetop dia Betul gak Para Aries disini Dia itu Menerjang apapun Dan menuju ke satu titik Tanpa dia berpikir Akan kembali Sedangkan Kalau Virgo Walaupun dia berambisi Tapi dia ini waspada Merencanakan semua Dan menghitung baik-baik Sehingga kalau disatukan Ini akan cocok Sehingga kalau Ternyata nanti kejadian Saya pikir Mungkin Bili Syaputra akan Mendapatkan Sosok seperti Olga Yang ambisius Yang ingin menuju kemana Dan akan membagikan Itu semua ke Bili Syaputra Karena kita ketahui Bili Syaputra bukan Sosok yang ambisius Dia menjalani hidupnya Dengan apa adanya Beda banget dengan Abangnya Si Bang Yoga ini tadi Tapi ini semua Dengan mendapatkan Memes Saya pikir sih Ada beberapa hal Yang hilang Saat Olga kemarin itu Tiada Mungkin akan bisa ada lagi Saat Bili bersama Memes Coba siapa yang setuju disini Dan kalau kita lihat lagi Disini Olga dan Memes ini Dua sosok yang memang Pantang menyerah Dia ini mau mengeksplorasi Apapun yang belum pernah dilakukan Seperti kita ketahui Olga menitik karir awalnya Ini hanya seseorang Yang menyetrika Baju Di wardrobe Bagian wardrobe Di sebuah Stasiun TV Atau Kalau gak salah Di sebuah Sampai akhirnya Dia ini Mencoba untuk Masuk ke sanggaran anda Dengan cara menjual Kulkasnya Nah ini saya lihat Dengan satu hal yang sama Di jaman sekarang Memes Promeswari Yang sampai harus Jualan boba Dan sebagainya Ingin kuliah di luar negeri Tapi gagal Tapi akhirnya Dia tetap kuliah juga Dan akhirnya Dia mendapatkan Apapun yang sekarang ini Diinginkan Benar-benar Melalui Carian bakat Terus kemudian Jadi sinden Terus kemudian Dengan apapun ini Tidak malu melakukan apapun Sehingga Kalau boleh saya bilang Ini adalah orang-orang Yang ambisius Mendapatkan apapun Yang diinginkan Dengan cara apapun Yang penting halal Dan tidak ada Satupun Yang membuat Dia ini berpikir Kenapa harus malu Seperti itu Saya ingat Memes datang kesini Juga naik Ojek waktu itu Dan pakai baju Yang benar-benar Apa adanya Tanpa makeup Rambutnya juga Baru pakai helm Sehingga terlihat lepek Tapi ya dia gak Kekurangan Kepercayaan diri Untuk bisa Membawakan apapun Dan ngobrol Dengan siapapun Yang dihadapinya Dan kalau Ada pun yang lain Disini Kenapa kok dengan memes Adalah karena Mungkin kalau Olga ini masih ada Billy ini pasti akan Cepat disuruh Menikah Sebelum umur 35 tahun Dan kalau mengingat Olga Syaputra ini Meninggal dunia Di umur 32 tahun Sedangkan Billy Saat ini usianya Sudah 31 tahun Kayaknya Menyisakan sedikit Waktu lagi Untuk bisa ganti Pasangan Sehingga yang terkini Dan terdekat Tentu saja adalah Memes Parameswari Dengan ini semua Saya pikir akan Memperkuat Satu Skenario Kalau mereka ini Pasti akan bersama Selama-lamanya Dan kalaupun Ternyata Olga itu ada Dia pasti akan Merestui hubungan Adiknya Dengan wanita Spesialnya ini tadi Dan kalau kita Nanti sesuatu yang Paling akhir disini adalah Kita akan tahu Semua usahanya ini Akan lebih keras lagi Dan mengarah ke sana Adalah saat nanti Billy Siaputra Akan mengajak Memes Parameswari Mengunjungi Pusara Olga Siaputra Benar sekali Akan diajak di siarah Mungkin disitu Akan minta izin Kayak Yoga Ini Bang Billy Sekarang udah ketemu Orang yang Abang rasa Mantep Apakah Nanti Olga disana Juga akan happy Ngeliat Bang Billy Semoga Ini semua Bisa Apapun itu tadilah Restu Ingin melihat Ingin bayangkan Kalau seandainya Olga Ada akan berbahagia Tapi yang saya lihat Memang Kalau Olga itu ada Kayaknya restunya Ini masih tetap Untuk Memes Parameswari Dan kalau memang Ini semua kartu itu Betul Seharusnya ya Apapun yang tadi Saya katakan Ini akan terjadi Dan nanti akan diakhiri Dengan pergi ke Makam Olga Dan setelah Dari sana Mungkin semuanya Akan lebih jelas Untuk kalian semua Para Bilmes Dan kalian akan Mendapatkan Apapun yang kalian Doakan selama ini Apakah memang Akan betul terjadi Yuk kita nantikan Apapun yang positif Kita doakan Dan semoga Tidak hanya Satu contoh Tapi kalian pun Mengambil Satu nilai Dua nilai Banyak nilai Dari apa yang terjadi Di antara mereka berdua Dan Kalian terapkan Pada kehidupan kalian Dan untuk kalian semua Yang ingin bertanya Silahkan Kontak nomor di bawah ini Saya akan bukakan kartu Dan apapun itu Akan saya bacakan Untuk kalian Terima kasih Sampai jumpa Dan salam Sampai jumpa